Halo semua, selamat malam dan tebari vichur bonjour, bonsoir good evening, good evening benar-benar dan saudikab salam satu nusa, satu bangsa Indonesia bersua lagi dalam Jekos Vlog yang kali ini hadir dengan edisi khusus menanggapi vlog, rias vlog yang diunggah oleh Ria Sukmawijaya yang tentang alien itu dan juga Absolute Indonesian yang collab sama Dua Harbatah kemudian Rio Ardila dan Sindi Gula ex JKT40 oke saya buat sengaja buat judul vlog ini dengan sama seperti karya saudara saya Edelsel absolutely amazing tapi dengan tema yang lebih mengintir lagi ya ini saya kutip dari buku Mengintip Metropolitan yang diterbitkan oleh Kompas Jamedia beberapa waktu lalu dan disitu ada judul Pertanyaan Tiada Akhir nah kalau boleh kalau boleh saya beritahu kan ke anda vlog ini hadir dengan judul selalu ada cara untuk absolutely Indonesian selalu ada cara untuk mengusik urusan pribadi orang lain sebelumnya biar lebih ini lagi kita ke meja belajar saya aja biar lebih enak oke pemirsa mengutip dari buku Mengintip Metropolitan karya Kompas Gamedia dan disitu ada judul Pertanyaan Tiada Akhir dan disitu ada judul dan disitu ada kapan nikah masih lajang ditanya kapan nikah masih udah nikah ditanya lagi kapan punya anak udah punya anak kapan punya anak lagi atau kayak saya nih kalau boleh saya berikan judul yang lebih menohok lagi absolutely Indonesian selalu ada cara untuk mengintimidasi orang lain tiada akhir kayak barusan mama saya diintimidasi sama mama saya bilangnya kayak gini betul sih apa yang mama saya ngomongin tapi kalau sekali dua kali oke lah masih bisa saya terima lah ini berkali-kali jadi kan ini berbaunya intimidasi gitu loh dan kalau perutuh hukumnya ada itu jatuhnya ke pasal pasal 310 kau HP pencemaran nama baik itu itu namanya intimidasi itu namanya intimidating misalkan tadi mama saya ngomong kalau kalau gue umurnya mau 23 tahun kuliah udah ketuaan kalau kerja juga udah ketuaan siapa bilang gue bilang siapa bilang banyak kok orang-orang yang baru sekian tahun akhirnya kuliah contohnya kayak Pak Gubernur Ranokarno baru lulus S1 ketika umur dia ya sekitar 53 atau 54 tahun baru loh baru lulus S1 loh baru lulus S1 serjana ilmu politik Pak Gubernur Ranokarno itu ya masih ya Bang Rano saya makin Bang Rano itu umur 50 sekian tapi dia lulus S1 dan itu gak masalah yang namanya belajar itu Pak Mirza ada dari lahir sampai meninggal dari ayunan sampai liang lahat begitu kata hadis dan juga kata pepatah yang saya percaya sampai detik ini so jadi misalkan umur 25 baru kuliah S1 not a big problem gak ada masalah sama sekali not a big problem gak ada masalah sama sekali siapa bilang itu ada tua untuk urusan kayak kata mama saya itu kalau udah kalau kuliah ketuaan kata siapa gak ada kalau kerja ketuaan kata siapa gak ada rezeki itu gak akan kemana kalau misalkan gak terima di satu tempat kerja pasti tempat kerja lain mau ya begitulah Allah ya kita gak akan pernah tahu dan gak akan pernah tahu gak tahu dan gak akan pernah tahu kemana Allah akan membawa kita nah itu bagian dari pertanyaan tiada akhir itu kalau sudah lulus SMA kapan kuliah udah lulus kuliah kapan kerja gitu udah kerja kapan nikah pasti kayak gitu kalau misalkan orang udah kehasikan kerja kelamaan kerja ditanya kapan nikah terus kan orang itu terganggu kan padahal dia enjoy banget kerjanya atau kayak saya saya kayaknya udah tenang udah happy banget ya happy banget ya walaupun hidup saya kata mama saya cuman ya sekedar makan tidur jalan jalan terus ke masjid sholat tapi saya enjoy tapi saya happy tapi saya bahagia pertanyaan saya kalau orang lain itu hidupnya tenang bahagia kenapa elu yang sewot serasa hidup lo yang merasa terganggu gitu loh yang hidup siapa yang sewot siapa gitu itulah yang membuat gue sependapat sama Ria SW Ria Sukma Wijaya terima kasih banget ya yang udah membawa gue memiliki persepsi positif terhadap makhluk luar angkasa bernama alien alien itu kalau secara bentuk memang mengerikan coy ya kalau bentuk luarnya itu ngeri banget kayak orang itu pada takut sama alien itu tapi don't judge a book by its cover jangan melihat buku dari sampulnya sesungguhnya alien itu punya sifat yang pantas kita tiru apa gak kepoan gak ngusik hidup orang lain bahkan keluarganya sendiri pun dia gak usik misalkan anggota keluarganya udah hidup tenang banget dengan apa yang dengan kehidupannya yaudah dia gak akan usik itu yang membuat saya suka mulai suka sama alien kayak gitu gak kepoan gak suka ikut campur urusan orang terutama di Indonesia kayaknya gak bisa banget ya orang itu urus dirinya sendiri dulu gitu loh selalu ngurus hidup orang lain terlebih dahulu gitu sampai-sampai guru kami di NU Bah Maimun Zubair Bah Kiai Haji Maimun Zubair bilang kayak gini sampean jangan jangan suka mengkafir-kafirkan orang wong sampean belum tentu masuk surga kok ngurus hidup orang lain itu kata guru kami yang sangat kami hormati yang sangat kami sayangi di Nandatul Ulama Bah Kiai Haji Maimun Zubair pemimpinan pesantren Al Anwar di Rembang Jawa Tengah jadi kenapa orang lain hidupnya enjoy hidupnya tenang kok malah situ yang sewot malah sampean yang sewot malah lu yang sewot gitu loh lah misalkan orang enjoy contoh gue punya temen gue punya temen SMP ya SMP Mama Dia 8 tangan kusir gue gak sebut namanya dia kagak kuliah loh tapi dia bantu ibunya dan walaupun temen-temen dia kuliah temen-temen angkatan dia kuliah tapi dia enjoy kok dengan ininya gue belum ketemu sejak lulus SMP tahun 2009 gue belum pernah ketemu lagi tapi gue liat tapi gue yakin dia enjoy kok dengan kehidupannya walaupun dia kalah sama temen-temen dia yang lain yang kuliah gitu loh tapi dia enjoy kok dan gue gak sewot dengan kehidupannya dia kenapa orang pada sewot gitu loh jadi ini penyakit penyakitnya kebanyakan manusia Indonesia itu gampang sewot dikit-dikit sewot dikit-dikit sewot dikit-dikit sewot langsung intimidasi mau dibawa kemana negara ini kalau penyakit hati seperti itu masih masih dipelihara kenapa penyakit hati itu itu namanya penyakit hati kan kalau gak ngurusin hidup orang lain kalau gak sewotin orang lain kalau gak kepoin orang lain kalau gak intimidating orang lain itu kayaknya itu gak asik hidupnya gak seru gitu loh makanya saya bilang saya gak terlalu panjang dalam vlog kali ini karena saya sedang sakit ya bukan sakit hati bukan cuma sakit batuk pilek biasa gitu sama tadi siang sempet lemes banget badan saya gak mau bilang janganlah suka mengintimidasi hidup orang lain janganlah suka mengusik kehidupan orang lain dan janganlah suka mengganggu kehidupan orang lain kalau orang itu udah enjoy dengan kehidupannya biarlah orang itu menikmati kehidupan dengan cara dia sendiri lo juga bisa menikmati hidup dengan cara lo sendiri gue pun juga bisa menikmati hidup dengan cara gue sendiri walaupun gue mungkin katanya nyokap gue cuma makan tidur terus jalan ke masjid itu doang sama kadang main komputer udah gitu udah itu doang tapi gue enjoy gue happy dan gue bahagia gue enjoy gue happy gue bahagia gue seneng dan gue menikmati dan nyokap gue bilang temen gak ada eh sorry gue punya banyak temen Alhamdulillah Alhamdulillah gue masih punya banyak temen temen yang baik sama gue temen yang bisa ngertiin gue dari berbagai kalangan Alhamdulillah gue bilang janganlah suka musik tetap orang janganlah suka mengganggu kehidupan orang janganlah suka ikut campur urusan orang lain itu bukan hak anda itu bukan hak lo dan juga bukan hak gue itu ikut campur urusan lo bukan setiap orang punya urusan masing-masing so kita hargai lah jangan kita ikut campur kecuali kalau kita diminta baru kalau kita diminta tapi kalau gak diminta jangan suka ikut campur urusan orang urus aja hidup lo sendiri gak usah urus hidup orang lain kalau diri lo sendiri belum bener sama ini juga pelajaran buat gue kalau diri gue sendiri belum bener gue gak akan urusin hidup orang lain selesai kecuali kalau diri gue udah bener baru gue benerin orang lain gitu makanya itu ya pertanyaan budaya pertanyaan tiada akhir ini atau budaya intimidasi tiada akhir ini harus segera disudahi dari Indonesia soalnya ini udah mendarat daging udah kebiasaan susah dia lagi nah coba belajarlah untuk memilah dan memilih mana yang urusan pribadi dan mana yang urusan bersama dan dibalik urusan pribadi jadi urusan bersama urusan bersama jadi urusan yang gak penting banget sama halnya dengan Islam mengajarkan mana yang hak mana yang bakil mana yang benar dan mana yang salah dan dibalik kayak gitu makanya gue bilang ya orang Eropa mungkin boleh individualistik ya sibuk dengan urusan mereka masing-masing tapi mereka gak egois dibalik sifat individualisme kebanyakan orang Eropa kadang-kadang mereka masih care dengan negaranya dengan orang lain juga gitu makanya daripada itu pemirsa semua dan juga para netizen yang menyaksikan video ini ayolah jangan ya jangan suka mengajukan pertanyaan tidak ada akhir stop gitu gue bilang coba malulah sama alien alien aja yang keliatannya dari luar itu serem banget dan gak berbentuk kebanyakan itu aja masih punya karakter bagus yang bisa kita tiru ya gak gak ikut cabur urusan orang gak suka kepoin orang gak suka mengintimidasi orang sekalipun itu keluarganya sendiri ya coba belajar dari situ belajar dari alien ya walaupun keliatannya ini agak-agak lazim kok belajar dari alien lo iya yang menyampaikan duluan bukan gue Ria Sukmawijaya atau Ria SW jangan lupa subscribe channel youtube ya gue makasih banget udah dikasih tau sama dia kalau alien itu ternyata punya karakter bagus yang bisa kita tiru alien itu gak suka ikut campur urusan orang gak suka kepoin orang gak suka ngintimidasi orang gak suka ngajuin pertanyaan tidak ada akhir terhadap sesama golongannya terhadap sesama golongannya saya revisi ya terhadap sesama golongannya bahkan keluarganya sendiri pun gak digituin balikannya kita manusia aduh apa gini di Indonesia wah kalau udah gak gak ada yang namanya mengintimidasi orang gak ada yang ikut campur urusan orang gak namanya ngusik kehidupan orang yang udah enak banget kehidupannya yaudah libarannya tuh kayak gak seru gak asik hidupnya tuh kayak seakan gak bermakna gitu loh nevertheless gue bilang hal itu yang harus dirubah itu namanya penyakit batin penyakit batin penyakit batin seperti itu harus dibuang kita punya urusan sendiri-sendiri urus aja diri sendiri dulu baru urus orang lain sekarang gue jawabannya buat nyokap gue tenang aja gue bakal kuliah lagi kok dan yang namanya kuliah itu gak ada yang namanya usia ketuaan atau kemudahan itu gak ada uang dulu aja ada uang sekarang dari Indonesia ada loh yang mahasiswa muda masih umur di bawah 17 tahun kuliah di Kanada dari Indonesia bahkan ada dosen muda dari Indonesia umurnya di Kanada juga umurnya masih belasan tapi di bawah 17 tahun masih masih anak-anak tapi ngajarin yang udah senior keren gak bahkan ada loh pemegang dokter ter muda itu umur masih kecil banget masih kecil banget ada loh zaman dulu siapa itu saya lupa pemegang dokter di umur 14 tahun jadi gak ada yang namanya belajar itu ketuaan atau kerja itu ketuaan itu gak ada gak ada sejarahnya yang namanya belajar itu menuntut ilmu itu dari lahir sampai liang lahat dari dari ayunan sampai liang lahat nafsa revisi atau dari lahir sampai meninggal jadi yang namanya belajar itu lifelong seumur hidup bukan cuma di bangku sekolahan bukan cuma di bangku kuliahan yang namanya belajar itu bisa kapan saja dimana saja asal ada tekat dan kemauan untuk mendapatkan ilmu dan kita aplikasikan gitu cuma kalau memang kita gak bisa seperti orang-orang yang tanpa ijazah benar kata mama saya lebih baik udah kuliah aja dapet ijazah siapa tau dapet kerjaan yang layak gitu ya gitu saya juga ngakuin itu benar itu benar benar adanya tapi ya udahlah ya kalau saya udah enjoy dengan kehidupan gue yang sekarang yaudah jangan diganggu jangan diusik sama orang lain juga punya kehidupan yang udah enjoy banget atau orang itu gak kerja dia nikmatin hidupnya dengan banyak main banyak nyantai atau apa ya selama dia enjoy selama dia happy gue gak bakal usik dan gue juga gak bakal sewot dan gue gak gak akan merasa terganggu loh gak akan merasa terganggu lah yang hidup siapa kok yang sewot siapa nah makanya itu gue bilang itu jadi perenungan tuh kalimat terakhir yang gue sampaikan tadi yang hidup siapa yang sewot siapa ya itu semoga jadi perenungan buat kita agar kita tidak banyak mencampuri urusan orang agar kita tidak banyak mengganggu orang lain tidak banyak mengusik orang lain yang udah enjoy dengan kehidupannya dan termasuk terakhir nih gue sampaikan untuk yang berbeda pilihan politiknya pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua bulan depan tanggal 19 April 2017 janganlah diganggu janganlah diintimidasi janganlah dipaksa untuk mendukung salah satu calon tertentu kalau misalkan ada yang dukung Ahok Jarot silahkan biarkan mereka dengan dukungannya masing-masing kalau ada yang mendukung Anis Sandi silahkan dengan dukungannya masing-masing dengan segala cara dukung gimana supaya jagoannya ini menang entah Ahok atau Anis yang menang nanti tanggal 19 April ya biarlah mereka dengan dukungannya janganlah diganggu janganlah diintimidasi janganlah di teror diganggu diusik gitu jangan biarlah mereka dengan pilihan politiknya toh gue yakin yang dukung itu pasti bisa bertanggung jawab dengan pilihannya pasti gue yakin gue adalah orang yang sangat optimis pasti mereka sangat yakin dan bisa dipertanggung jawabkan pilihannya karena menurut mereka itu baik Ahok atau Anis itu adalah yang terbaik untuk Jakarta jadi udahlah gak perlu lagi yang namanya teror jenazah teror gerobat nyusun daftar sholat jenazah atau segala macam apalagi sampai ada dugaan pelanggaran ya gak perlu lah gak perlu lah bersainglah secara sehat adu program adu gagasan adu ide ya adu rancangan adu inovasi adu invensi untuk Jakarta jangan malah main adu sarak gak boleh jangan adu sarak gue bilang jangan suka mengkafir-kafirkan makanya makanya gue bilang Al-Kafirun surah Al-Kafirun ayat 6 lakum dinukum waliyadin agamamu agamamu agama saya agama saya kita jalankan agama masing-masing ya tanpa perlu diusik tanpa perlu ini ya kalau ada muslim pilih Ahok Jarot boleh silahkan gak ada masalah karena itu pilihan politik memilih Ulil Amri bukan pemimpin agama yang namanya Ulil Amri itu pimpinan pimpinan umum baik itu di level daerah maupun nasional yang ada di Indonesia ya makanya pilih pemimpin itu lihat kinerjanya lihat bukti kerjanya seiman boleh di Al-Quran juga ada di hadis juga ada ada yang berpendapat seperti itu saya bisa terima tapi yang paling penting ini Indonesia bukan seperti Arab Saudi atau Fatikan ini Indonesia negara yang beragam negara yang banyak suku-sukunya ada 1300 lebih suku yang ada di Indonesia termasuk suku turunan ada 6 agama yang diakui oleh negara Islam Kristen Protestan Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu atau Confucius ini Indonesia negara yang sangat beragam dan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin siapapun bisa jadi pemimpin daerah maupun pemimpin nasional di Indonesia tanpa harus memandang suku agama ras maupun golongannya apa minimal 35 tahun usianya pendidikan terakhir adalah SMA itu kan kriteria calon presiden kalau calon kebupaan daerah kalau ada walaupun pimpinan presiden harus diusung oleh partai atau gabungan partai politik kalau daerah ini bisa independen bisa partai bisa gabungan partai yang penting syaratnya terpenuhi syarat secara administratifnya terpenuhi coba lihat dalam Undang-Undang Pemerintah Pemerintahan Indonesia ada gak yang mengatakan presiden Indonesia harus muslim ada gak gak ada Indonesia bukan seperti Lebanon yang mengatur jabatan berdasarkan agamanya presiden Lebanon itu harus Kristen Maronit perdana menteri Islam Sunni kemudian ketua parlemen harus Islam Syiah wakil perdana menteri Kristen Otodoks kayak gitu kalau Indonesia nerapin seperti Lebanon ribut Lebanon seperti itu karena untuk mencegah konflik syarat disitu tapi sayang itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena ada bineka tunggal ika itu tadi nah makanya daripada itu dan tau gak para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia ini gak cuma muslim ada yang memuslim yang merumuskan teks proklamasi ada yang non muslim yang yang sumpah pemuda ada yang non muslim yang menjadi PPK anggota PPKI panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ada yang muslim bahkan kalau kubu sebelah bilang ah si adek ini bahkan di kubu sebelah bilang dibantu sama kafir eh bener namanya Tadashi Maeda yang bantu persiapan kemerdekaan Indonesia laksamana Tadashi Maeda dari Jepang namuslim kemudian ada saya yang ambil powerbank buat musik HPD LG LG D686 Laksamana beri terima Tidak di laut Dulu dibantu sama non muslim namanya Tadashi yang sekarang ini jadi museum perumusan teks proklamasi di deket Taman Soropati di Menteng Jakarta Pusat itu dibantuin loh dan Soekarno baik-baik aja nggak ada dulu sentimen Sarah kayak gitu nggak ada kenapa sekarang kayak gini malu lah namanya sebagai penutup saya ingin mau bilang udahlah ya orang kalau udah orang kalau udah nyaman dengan pilihan politiknya wabil khusus untuk pilkada Jakarta 2017 putaran dua nanti tanggal 19 April 2017 Seminggu setelah milat saya ke-23 milat utartnya ulang tahun ya birthday saya ke-23 udahlah ya ya nggak perlu lah ada intimidasi nggak perlu dipaksainya hargailah perbedaan pilihan politik orang beda pilihan politik tuh indah bukan seperti zaman Ortebaru dimana orang intimidasi harus milih Partai Golkar nggak bisa kalau di era sekarang kayak gini nah makanya daripada itu biarlah orang menjagukan siapa mau menjagukan Ahok Jarod silahkan mau menjagukan Ani Sandi pun silahkan karena mereka punya persepsi sendiri tentang siapa yang terbaik untuk Jakarta ya nggak perlu harus diintimidasi diganggu sedemikian itu enggak usah dengan kalimat-kalimat macem-macem itu enggak usah dan siapapun yang terpilih nanti tanggal 19 April 2017 hargailah karena Al-Quran mengajarkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil Amri taatilah Allah taatilah Rasul taatilah pimpinan terutama pimpinan daerah maupun pimpinan nasional yang ada di Indonesia hargailah tatilah jangan jadi pembenci pemerintahan ini pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sudah hampir tiga tahun ini udah bagus kenapa masih baiknya nggak suka ya maklum nggak dapet duit daripada Jokowi kalau sekarang orang B bilang nggak dapet sepeda ya itu cuma gue ilan aja makanya daripada itu pesan saya sebagai penutup Jekos Vlog malam hari ini janganlah suka ngusik hidup orang janganlah mengganggu hidup orang janganlah ikut campur urusan orang yang bukan hak anda janganlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang ngepoin intimidasi mulu ya atau cerewet ngingir mulu lintat-lintut mulu daripada begitu lebih baik kita basahi mulut kita dengan zikir dengan menyebut nama Allah kalau anda muslim ya kalau anda muslim sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya kalau anda di luar agama Islam bisa dengan cara anda masing-masing sebut nama Tuhan ya basahi mulut dengan menyebut nama Tuhan ya basahi mulut dengan memuji Tuhan ya jangan dipakai nyingir lagi makanya saya bilang udah harus saya ya orang nyaman dengan hidup orang yang orang nyaman dengan hidup-hidupnya walau bagaimanapun harus kita hargai harus kita hormati harus kita sayangi karena walau bagaimanapun itu adalah saudara kita kalau bukan saudara sekeluarga saudara seiman kalau bukan saudara seiman saudara sebangsa dan setanah air Indonesia kalau bukan saudara sebangsa setanah air Indonesia berarti saudara sesama manusia gitu oke sekian dulu jekos vlog untuk malam hari ini semoga bermanfaat kritik saran opini masukan atau pendapat bisa ditinggalkan di kolom komentar yang ada di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ke channel youtube saya jekosnewstv dan jangan lupa subscribe channel youtube-nya Edozel dan Tria SW kita jumpa lagi dalam jekos vlog yang akan datang selamat malam salam satu Indonesia dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati